Makro play mahal dari FNOP Ini gerakan yang bagus banget dari Onyx PH Yang sembari ngejaga setup Lord Mereka juga ngelepas tarret mereka Sebenernya kondisinya memang terpaksa dari mereka ini Tidak bisa melakukan kontrol Atau terpaksa harus biarin lane ini berantakan Karena posisi mereka itu udah ketinggalan jauh Ini bitar udah botak semua Tapi di sisi lain Menit sudah sekian Lord udah dipegang Mereka pun lepas juga sama-sama Salah Jadi mereka melakukan gerakan ini Dimana mereka tetap join Lordnya Dengan front line yang sedikit Coba memberikan pressure Soyou nya maju dikit untuk melakukan last hit Roamer dan godline nya sama-sama cover Takutnya ada yang ngeflank dan sama-sama join Loh liat Vexana nya Penempatan Vexana nya menurut gue sangat bagus loh Ini menurut gue posisi yang sangat strategis lah Atau posisi yang bisa ngecover Bisa nge-defense juga saat bersamaan Jadi kalau lawan ada yang majuin tengah Atau misalnya ada yang nge-speed ke atas Itu Vexana itu siap cover Sama roamernya pun juga nge-trail all-in Gerakan mereka pun gak terlalu asal masuk Semuanya timpa disini Atau all-out kesini Tapi mereka ngebagi tugas Bisa 3-2 atau 4-1 Satunya siap cover belakang Tapi sembari Kalau temen ini nya mau all-in Dia pun juga bisa cover Dan ini bisa diterapin Meskipun fenopnya kalah Tapi ini menurut gue makro yang sangat bagus untuk diterapkan Lihat Jadi lawan pun juga ya Pikir-pikir untuk melakukan Dorongan terhadap Vex Karena Vexana nya yang hilang Dan dia siap nge-cover antara belakang dan Samping kanan sini atau depan Gitu Dan disini Lihat Lebih gilanya King Kong Soyou nya yang dapet Mau dapetin makro seperti itu Atau lebih detail lagi Langsung saja ikuti Di kelas dokter nama BB Mumpung lagi diskon 70% Seharga 20 ribuan saja Kamu tinggal cek link di deskripsi Dan maksimal 3 pembelian saja Ciao Terima kasih telah menonton